Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama, Bapak ucapkan selamat pada kalian semua Karena kalian sudah lolos seleksi menjadi siswa-siswi SMK Negeri 7 Surakarta Banyak teman-temanmu di luar sana yang ingin menjadi siswa-siswi SMK Negeri 7 Karena tidak lolos dalam seleksi Untuk 3 hari ke depan, kalian akan mengikuti kegiatan MPLS Kerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru Agar kalian mendapatkan kemanfaatan secara baik dan secara luas Untuk itu, kepada anakku Perhatikan semua instruksi, semua tugas-tugas, semua nasihat dari Bapak Ibu Guru Sehingga Anda setelah melaksanakan MPLS Mengetahui secara luas Apa itu SMK Negeri 7 Apa itu jurusan kalian masing-masing Dan akhirnya kalian mendapatkan kemanfaatan yang luar biasa dari kegiatan MPLS Selamat melaksanakan MPLS Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bergabung peserta didik baru SMK Negeri 7 Tahun Pelajaran 2020-2021 Perkenalkan, saya Inti Kurniati Sri Utami Saya mengajar mata pelajaran matematika Dan mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Tugas bidang kurikulum adalah mengatur lancarnya kegiatan belajar-mengajar Seperti kalian ketahui bahwa kondisi saat ini Kita harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh Itu artinya kalian tetap berada di rumah Untuk melaksanakan pembelajaran secara online Pembelajaran ini nanti akan dilaksanakan Dari jam 7 sampai dengan jam 15 WIB Atau dari jam 7 sampai dengan jam 3 sore Itu artinya apa? Kalian harus tetap berada di rumah Tidak beraktifitas di luar Tetap semangat dan stay at home Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku peserta didik baru SMK Negeri 7 Surakarta Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi Selamat datang dan selamat bergabung Sebagai keluarga besar SMK Negeri 7 Surakarta Perkenalkanlah saya Suparso Saya Guru Mapel Fisika Dan diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras Tugas saya memfasilitasi merawat semua sarana yang ada di SMK Negeri 7 Mari kita maksimalkan fasilitas pembelajaran yang ada di SMK 7 Dan jangan lupa rawat dan jaga fasilitas yang ada bersama kami Walaupun pembelajaran di rumah Mari tetap semangat Terima kasih, sampai jumpa Halo peserta didik baru SMK Negeri 7 Surakarta Selamat datang dan bergabung di SMK Negeri 7 Surakarta Perkenalkan, nama saya Agnes Jujut Sarwosri Saya adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas di SMK Negeri 7 Surakarta Tugas Bidang Humas adalah berkaitan dengan prakerin Kerjasama dengan Dudi Dan saya sekaligus ada ketua LSP LSP bekerja untuk mengadakan uji kompetensi Tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah Jangan lupa follow IG dan Youtube SMK Negeri 7 Surakarta Terima kasih Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi Wonicin mengenalkan nama Reptono SPD-MPD Selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesesuaan SMK Negeri 7 Surakarta Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesesuaan Bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Surakarta Dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang Menyusun program pembinaan kesesuaan Melaksanakan bimbingan, pengarahan, dan pengendalian kegiatan OSIS Membina dan melaksanakan koordinasi keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, dan kegiatan kurikuler Memberikan pengarahan dan pembinaan kepada pengurus OSIS Menyusun program kerja dan jadwal pembinaan secara berkala maupun di luar sekolah Pengembangan bakat dan minat sesua SMK Negeri 7 Surakarta Melalui kegiatan ekstra kurikuler Misal, keperamukaan sebagai ekstra kurikuler wajib Palang merah remaja, pas kibra, pencak silat atau bela diri atau karate Pecinta alam, paduan suara, seni tari, dan seni musik Kelompok ilmiah remaja, olahraga, diantaranya futsal, bula poli, bula basket, dan sebagainya Juggling serta kerohanian Islam, kerohanian Kristen, dan kerohanian Katolik Pesan saya untuk anak-anakku peserta didik baru SMK Negeri 7 Surakarta Yang sedang mengikuti kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah Mohon bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya Dan mengerjakan tugas yang telah diberikan dari sekolah Salam tangguh, tetap semangat, tetap berkarya Terima kasih telah menonton!